Saya akan ngelisiknya eksklusif. Pak Prabowo akan dipasang dengan orang-orang terbaik bangsa. Semuanya kita jukum. Kat kan masih pajak, masih lama. Konsisten meraih popularitas dalam survei calon presiden, pesona Prabowo Subianto memang tak bisa dianggap sebelah mata. Politisi senior ini selalu mantap bertengger di posisi tiga besar. Tapi jangan pula remehkan kandidat lain. Bisa jadi merekalah kuda hitam yang tiba-tiba bisa mencuat ke permukaan. Pada survei tingkat keterpilihan alias elektabilitas capres oleh indikator politik Indonesia di awal tahun ini misalnya, Prabowo Subianto memang menempati posisi pertama. Namun, ia harus berhadapan dengan kandidat yang kekinian. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bintang di media sosial, menempati posisi kedua. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang selalu jadi pembicaraan, ada di posisi ketiga. Posisi keempat, ditempati putra presiden ke-6 SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Di posisi ke-5 dan ke-6, Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Jika para kandidat ini dipasangkan, maka pasangan capres-jawabres terkuat menurut hasil survei adalah Urutan pertama, muncul jika Prabowo Subianto disandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dua sosok ini dianggap power couple, alias pasangan terkuat. Sementara itu, jika Prabowo dipasangkan dengan Ketua DPR, Puan Maharani, justru angkanya turun drastis. Dalam survei, bahkan menempati pasangan dengan urutan terakhir. Muncul pula simulasi dengan nama-nama populer, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, yang coba dipasangkan dengan nama lain yang juga punya posisi keterpilihan tinggi, yakni Agus Yudhoyono hingga Sandiaga Uno. Artinya? Jadi, 2024 nanti semua capres itu, ibarat setingguh sudah masuk ke spotlight, masuk ke ring. Semuanya itu dikenal sama Pak Prabowo. Pasti dikenal, betul. Kalau sekarang, yang dikenal hanya Pak Prabowo. Yang lain tinggal jadi kenalannya rendah. Nah, nanti 2024, seseorang capres itu tidak hanya bisa mengandalkan kedikenalan saja. Harus ada aspek lain, aspek teknokratik, aspek afeksi, dan seterusnya. Nah, pada titik sekarang, elektabilis Pak Prabowo turiskan. Tahun 2022 akan jadi tahun politik. Beberapa bulan mendatang, suhu politik akan semakin panas. Ada satu yang ditunggu. Aturan lama yang diberlakukan sejak pemilu 2009. Capres dan cawapres diusung partai politik atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan pemilu nasional. Aturan ini memunculkan 2 hingga 3 pasang capres. Aturan ambang batas pencalonan presiden saat ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Minta diubah ambang batasnya menjadi 0 persen. Ini berpotensi munculnya 5 pasangan capres-cawapres. Berhasilkah? Menarik untuk dicermati. Siapa kandidat yang maju dan berpeluang menduduki tahta tertinggi pemimpin negeri? Saudara, untuk membaca fenomena apa yang terjadi ke depan sampai menuju ke Pilpres 2024. Saya mencoba menerjemahkannya bersama Direktur Eksekutif kepada survei carta politika, Yunarto Bijaya. Bung Toto, sehat selalu. Salam sehat, Mas Aiman. Jadi 2022 ini akan banyak kejutan-kejutan politik terkait dengan 2024. Ya, the election comes early, harus diakui ya. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat di semester kedua dari 2021, pemberitaan politik pun itu sudah dominasi tentang 2024. Penyebabnya kita tahu, karena kan memang lebih seru situasi ketika income-nya tidak bisa masuk kembali, yang lebih bisa terbaca polanya. Sehingga kemudian berlomba jauh-jauh hari memperkenalkan diri karena semuanya merasa punya peluang sekarang. 2022 menurut saya akan menjadi tahun politik yang lebih keras karena bukan tidak mungkin deklarasi-deklarasi dan gerakan yang sifatnya di barat yang sudah dimulai di udara di tahun 2021 akan terjadi. Kan sih konflik politik termasuk soliditas dari koalisi akan dikeji di 2022 juga. Oh, banyak akan partai-partai banyak yang menunjukkan dalam tanah kutip sifat aslinya. Jadi dia akan kembali ke basisnya, dia akan berpisah dengan koalisi-koalisi yang saat ini kita lihat. Basis koalisi kita kan adalah bagi-bagi kekuasaan. Ketika berbicara mengenai bagi-bagi kekuasaan sebagai faktor peningkat di 2024, ini kan tidak ada lagi faktor Jokowi. Artinya semua sekarang berebut posisi Jokowi untuk menjadi pemimpin bagi-bagi kekuasaan tadi. Saya ingin tanya, tentu ini penting, tapi ini kan versi dari carta politika. Seberapa besar peluang Pak Prabowo menang Pilpres 2024? Saya akan melisiknya eksklusif.